yes bumper logo dulu dong sebelumnya eh anyway ini gua lagi mau kasih tahu ya kalian gimana cara gua bikin atau bukan bikin ya pasang ya pasang stiker di beanbag kan kalau kalian punya kedai tentu kalian pengen dong jualan biji kopi ya kan nah ini gua sharing aja nih cara gua pasang stikernya maklum lalu budget belum bisa printing kayak brand-brand besar gitu jadi ya masih pakai stiker ya di apa di di dipasang nah ini kebetulan gua lagi masang stiker di beanbag yang satu kilo jadi gua udah catak dulu stikernya ukur-ukur di desain ukurannya nah gua ngumpasin ujung sama ujung dulu jadi ujung atas ujung bawah gua tempel sedikit baru gua buka tuh pelan-pelan tuh ya kan jadi dibukain dulu lah pokoknya digeser-geser nggak sekaligus copot semua takutnya ada bubbling ya gelembung aduh gatel oke lanjut nah ini jadi udah gitu di geser-geser gitu pakai ya sebenarnya kalau lebih enak pakai tisu atau pakai kain ya lu biar megangnya enak nah kalau gua gua punya ada kupingnya tuh buatnya apa buat ngasih keterangan berapa expired date-nya best before-nya berapa lalu berat bersihnya berapa nah tadaaa keren kan nih sekali lagi ya gua kasih contoh nih sekali lagi nah biar lebih jelas gua geser-geser dulu dikit hahaha waduh kabel ganggu aja nih kabel gua pindahin dulu seruput sebentar enak itu kodrip ya gua baru bikin tadi pagi kodrip itu mahal men ternyata ternyata bikinnya ya karena susu bukan susah sih lama ya bikinnya oke ini dia contoh kedua nih gua bikin kok bikin mulu ya kenapa sih gua bilangnya bikin mulu pasang maksudnya mungkin karena kurang jalan-jalan kali ya hahaha pepalu balik ya hai eh nah ini dia lagi eh agak apa lagi dulu tar hai jadi gua lagi Apa Geser-geser Aduh bubbling lagi Si Boeing baru dateng Nih Geser-geser Aduh Ini nih kegagalan nih Gagal gue nih Kelihatan bubbling kan Agak gelembung-gelembung gitu tuh 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 Gimana sih Mau kasih tutorial kok Ini contoh yang bubbling yang gagal ya Yaudah lah Sudah terlanjur kan Kita Pasang aja dah Nggak apa Nanti Kalau bubbling gitu Jadi gak enak keliatnya Gak profesional Keliatan aja kan Kalau yang Lebih simpel sih Pake Mesin ya Yaudah Coba gue bikin lagi yang bener Ini biar temen-temen Biar agak Sedikit Sedikit paham Jadi gimana cara Nempel stiker Biar gak bubbling Tadi gagal tuh Jadi gagal tuh gara-gara Kurang simetris ya Antara Ujung bawah Sama ujung atas Nah ini gue kan bikin stiker Lo kalau perhatiin Logonya gue potong setengah ya Ke garis gitu Nah itu tujuannya tuh Supaya Lo masang stiker gampang Ada patokannya Ada ukurannya Mana yang atas Mana yang bawah Gitu Nangkep gak sih Maksud gue Mudah-mudahan nangkep ya Nah jadi Gue ratain dulu Tempel Ujung-ujung Sama sama ujung Si beanbagnya Terus Gue Geser pelan-pelan Begitu Gak langsung dibuka sih Jadi Biar apa Biar Biar rapi ya Lebih licin Mungkin pakai itu Kain tuh Cobain deh Nanti kalau Kalian pasang Pakai kain ya Yang lebih proper Ya ini ada Kebetulan ada pesenan ya 10 kilo Jadi Jadi gue tuh Kalau ada pesenan Baru gue pasang Bisa menyesuaikan Oke Dilipat bagian terakhirnya Set Set Uh mantap Geser-geser dulu Biar Nekuk Sempurna Ya kan Nah Sedap Udah deh Gimana Kalian Jelas kan Oh Nah jadi Kurang lebih Begitu aja Tutorial dari gue Coba deh Kalian praktekin Di rumah ya Nah kan Biar bisa Terlihat profesional Gitu Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Apa ya bro Iya Diajak ngobrol Lu gak liat gue lagi Bikin konten apa Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini VIN